Intro Proses kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Rizky Bilar kepada istrinya Lesti Kejora terus dilakukan pengembangan. Seusai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan KDRT tersebut, Rizky Bilar kembali menjalani pemeriksaan hari ini, Kamis 13 Oktober 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan. Pengajaran Rizky Bilar yakni Surya Dharma Simbolon pun sempat mengungkapkan reaksi Lesti Kejora saat mengetahui suaminya ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Hal tersebut disampaikan Surya Dharma saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober. Sebelumnya diketahui, di tengah kasus dugaan KDRT tersebut, Lesti Kejora dikabarkan sedang umroh. Namun berdasarkan keterangan dari Surya Dharma, Lesti Kejora diketahui akan segera pulang ke Jakarta dengan tujuan untuk melakukan mediasi dengan Rizky Bilar. Surya Dharma mengaku ekspresi menangis historis menyelimuti wajah Lesti Kejora yang terlihat melalui video call seusai mengetahui suaminya menjadi tersangka. Kedati demikian, pengacara Rizky Bilar itu tidak menjelaskan video call dilakukan olehnya sendiri ataupun pihak Rizky Bilar. Tak hanya itu, Surya Dharma mengungkapkan kondisi fisik Rizky Bilar yang dikabarkan sempat menurun. Terlebih setelah Rizky Bilar menyandang status sebagai tersangka atas kasus dugaan KDRT tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!